Hai hari ini saya dan Fatih nanti akan bergabung teman-teman dari jalan-jalan seru dan pustaka alam sore ini kita akan menuju ke Kampung Bonti mungkin selama ini saya belum pernah membuat video perjalanan ke Kampung Bonti nah teman-teman silahkan lihat nonton video ini sampai selesai bagaimana kondisi perjalanan kondisi akses menuju ke Kampung Bonti jadi kita start dari sini ini namanya Busun Beta-Beta sekitar satu kilo dari kantor Camat Balocci dari kantor Camat Balocci menuju ke titik ujung aspal ini sekitar satu kilometer dan ini sudah aspal disinilah kita terakhir bisa mengakses kendaraan jadi kita menyimpan kendaraan di rumah ini biasanya kita menyimpan di rumah ini ini adalah rumah Pak Kepala Dusun Bonti-Bonti ada beliau punya rumah di sini jadi biasanya kalau teman-teman mau naik ke Kampung Bonti mereka parkir motor di sini setelah itu baru melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki dengan medan seperti ini jadi begitu start dari tempat parkir langsung nanjak dengan kemiringan yang 40 sampai 45 derajat ini masih normal sebenarnya perjalanan cuma eh jarak jarak tempuh hanya sekitar dua kilometer tapi dengan medan yang seperti ini saya dan teman-teman rata-rata menempuh dalam waktu dua jam pernah sih tercepat ya satu setengah jam itu rekor kalau turun satu jam ini kali kedua Fatih ke Kampung Bonti kedua ya oke ketiga dan kali ini dia harus sudah bisa bawa bekal sendiri bawa tasnya sendiri kalau dulu-dulu dia butuh porter sekarang bawa barang sendiri pelan-pelan pelan-pelan hai 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 perjalanan baru sekitar 30 meter dan ada bonus sedikit hai 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 ya landai-landai sekitar 10 meter lumayan lah lanjut tracking lagi hai 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 tapi masih kuat hitam masih semangat Terima kasih telah menonton. ayam ayam hutan ayam hutan terus sekarang menjelang asar baru kalau ke bonti ini saya selalu memilih waktu sore menjelang sore karena di jalur ini banyak-banyak yang jalur setapak yang terbuka tanpa terbuka tidak ada pohon-pohon sehingga kalau siang hari matahari pas di atas kepala kita makanya kalau sore-sore beli ini sudah ada biarpun kita tracking tapi tidak terlalu peluh tidak terlalu berkeringat tracking lagi terus terus terlalu menjelang sore hai 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 nah, hahaha, ha, capek mau kencing, itu di pos 1 depan-depan selamat menikmati kita tiba di pos peristirahatan pertama di jalur bonti ini ada 3 peristirahatan umum yang biasa kami singgahi kami sebut pos nah ini pos 1 tempat peristirahatan pertama tempat rehat pertama jadi pas nanjak di tangga-tangga batu tadi tiba disini dibawa pohon yang rindang konopinya bagus terus banyak tempat banyak batu-batu untuk tempat duduk disinilah biasanya kami beristirahat nanti masih ada 2 tempat lagi yang jadi titik peristirahatan selama di jalur di sepanjang jalur ini selamat menikmati 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 jadi sekitar tahun 2017 ini sedang dirintis jalan jalan kendaraan maksudnya dari kampung beta-beta ke bonti kira-kira seperti ini sebagian ada yang sudah dicor tapi secara umum belum layak untuk diakses seolah kendaraan medannya yang terlalu terjal di beberapa titik ada beberapa titik yang medannya sangat terjal dan trekkingnya sangat panjang terus karena terkikis air hujan banyak batu-batuan yang timbul di permukaan jalanan seperti ini tiang listrik sementara dipasang di beberapa titik mungkin beberapa bulan ke depan listrik dari PLN sudah bisa dinikmati di warga Kampung Bonti karena selama ini kebutuhan listrik warga di Kampung Bonti dipasok dari pembangkit listrik tenaga surya yang kapasitasnya sangat terbatas untuk menghidupi sekitar 40 kepala keluarga di dalam karena dayanya yang terbatas lampu hanya dinyalakan di saat maghrib mulai dari saat malam jadi waktu jalan ini belum dibuat belum dirintis kita lewat di atas jadi jalan setapak yang kita lewati tadi itu jalurnya ke atas inilah yang jadi pos persinggahan kedua biasanya yang kita sebut pos dua di atas ini atau pos halte karena ini mirip halte di atas di pos dua tapi karena sekarang kita sudah tidak lewat di jalan setapak itu lagi kita kebanyakan lewat jalur ini pos dua-nya kita pindahkan ke sini kalau sore dari atas jam-jam ya sekitar jam-jam segini jam-jam 5 kita singgah istirahat di sini sambil bersuap foto dengan latar di belakang gunung bulu saraung bulu saraung ada di belakang di belakang batu ini puncak bulu saraung ya sekitar sepertiga perjalanan lagi sepertiga sepertiga dari total jarak dari beta-beta ke kampung bonte kenapa? berlebihan ke bonusnya karena banyak batu jadi yang bonusnya yang bagaimana? berlebihan ke bonusnya jadi yang bonus bagaimana? bonus itu datar tidak ada batunya datar tidak ada batu? ya itu bonus eh oh iya kita sudah sampai di pos tiga jadi saya bilang tadi ada tiga pos tempat persinggahan kita ini adalah pos terakhir sebelum masuk ke kampung bonte dulu ini adalah tempat persinggahan kita pos tiga dan kebetulan satu jalur dengan jalur rintisan berarti sedikit lagi kita akan masuk ke kampung bonte sekitar 200 meter lagi capek? capek tapi semangat? masih semangat? masih masih semangat? masih kenapa disini? bau sinyal bau sinyal bau sinyal kau kenapa enggak ke sawah? nah masih masih banyak ke canggung? masih banyak? iya besoknya di dalam di dalam sawah semua pak kepala ada aja ibu mama kalau mama di sawah yang mana yang dekat dekat keburan atau yang di atas lagi di atas lagi keburan iya saya ada di belakang sinyal apa disini? indosat waduh excel? enggak telekomsel? indosat indosat sekuning jadi kosong kampung? kosong enggak ada kampung kosong semua ke sawah cabut kacang kebetulan di bonti sekarang musim kacang biasa kita turun ke sawah cabut kacang oke pati hai pada kemau mau tunggu yang lain di belakang tungguin pak ennah setelah menempuh perjalanan sekitar hampir 2 jam ternyata hampir 2 jam karena kita jalan santai ini kita sudah masuk ke kampung bonti ini adalah gerbang kampung bonti gerbang yang dulu dibuat oleh teman-teman di jas alhamdulillah masih bertahan sampai sekarang sudah lebih setahun ini dibuat januari 2019 biasanya adik-adik menunggu disini jadi kalau kita datang dari atas mereka menunggu disini di jembatan mereka nongkrong disini kalau sore-sore tapi katanya sekarang mereka sibuk di sawah ikut orang tuanya siobut kacang jadi kampung sepi selamat datang di kampung bonti kapal musim kemarau sungainya kering ini sengaja ditutup supaya sapi tidak masuk ke dalam pati tutup pati tutup kembali saat musim hujan air di sungai ini melimpah dan jembatan ini adalah salah satu tempat favorit buat adik-adik dan kita juga teman-teman DGS dan Pistaka Alam kalau sore-sore nongkrong disini sambil nunggu azan maghrib karena masjid juga dekat dari sini hanya sekitar 20 meter dari jembatan kita sudah masuk di kampung bonti nanti teman-teman nginap di rumah-rumah warga kebetulan kali ini saya akan nginap di rumah pak kepala dusun rumahnya paling jauh di belakang pati langsung ke rumah dulu simpan barang langsung ke rumah dulu simpan barang betul-betul sepi kosong semua ke sawah cabut kacang kita sudah sampai lagi temannya bapak jadi kepala dosun disini orang tua kami beliau lagi cabut kacang Assalamualaikum Pak baru menyusul ke teman-teman di belakang duluan kak saya ke teman-teman ke teman-teman ke teman-teman Assalamualaikum ke teman-teman hmm si tumo masuk ke sini Assalamualaikum hey salim dulu eh besar ini besar ini cabut kacang mana cabut satu batang satu itu tuh 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 lihat-lihat lihat caranya eh jangan ditarik dari atas dari itu dari batangnya sini ini langsung semua semua jangan satu-satu langsung semua ya ya Nah buang tanahnya kasih goyang-goyang nah eh diatur 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 daunnya di sini diatur fathiyah nah lanjut links apa nggak karena Terima kasih.